Terimalah salam di dalam dharma, namo sang yang adik budaya, namo budaya dan salam sejahtera bagi bapak ibu, saudara sekalian Ditinggal kematian orang tua adalah sesuatu yang sangat menyedihkan lebih-lebih di saat masih hidup bersama dengan keluarga sehingga menimbulkan duka yang mendalam, kepedian yang mendalam Namun tidak bisa digungkiri, diikhlaskan, atau menerita karena perpisahan itu sudah terjadi dan ditinggal kematian oleh orang tua bukan saja terjadi dalam keluarga bapak ibu saja Semua keluarga juga pernah mengalami yang sama, ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga Bahkan dari zaman dulu saat ini maupun yang akan datang anggota keluarga kita satu persatu akan meninggalkan kita karena kematian Yang lebih bijaksana agar kita tidak larut dalam kesedihan itu adalah mengikhlaskan dan merelakan dan segera menerima hukum alam dan kodrati Hukum kodratinya siapapun yang pernah lahir pasti akan diakhiri dengan kematian Tiga tahun bagi keluarga yang ditinggalkan adalah sangat cepat sekali Saya pun juga pernah merasakan ditinggal orang tua rasanya setahun, dua tahun, tiga tahun sangat cepat sekali Tahu-tahu sudah tiga tahun Sebagai rasa bakti dan hormat kepada yang telah tiada lebih-lebih orang tua yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga adalah memberikan yang terbaik Kalau Sang Buddha mengatakan memberikan yang terbaik bagi yang telah meninggal adalah melakukan pelimpan jasa di kalangan umat Buddha di kalangan umum dengan istilah mengirim doa Ternyata di dalam agama Buddha maupun yang lain itu ada beberapa kesamaan-kesamaan berkaitan dengan doa yang ditujukan kepada yang telah meninggal Saya sering mendengar dari beberapa ulama dari rohaniwan agama lain tentang ceramahnya berkaitan dengan orang yang meninggal Ada seorang yang telah meninggal belum memulih tempat yang mapan belum memulih tempat yang tenang dan damai setiap hari jumpat itu datang ke keluarga untuk minta doa Ada lagi yang cerita selama setahun pun itu arwah itu pun sangat mengharapkan doa-doa yang bisa sekiranya dikirim oleh anggota keluarga yang ditinggalkan Jadi kita bersama-sama pada pagi hari ini memanjatkan doa ini pun juga sekiranya almah umah belum menempati alam bahagia alam surgawi Pembawaan doa yang kita lakukan dalam rangka peringatan tiga tahun ini benar-benar akan berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan arwah almah umah menuju alam yang lain Tentunya kita berharap alam surga Sudah menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang hidup bahagia di dunia panjang umur sejahtera kalau mati masuk surga Saya kira itu cita-cita dan harapan setiap umat beragama Bapak-Ibu surga yang saya hormati Pada kesempatan ini kita disamping memberikan doa juga menyajikan sajian makanan yaitu buah dan kue Sekalipun memakai istilah sajian dipersembahkan Namun sebetulnya nilai manfaatnya adalah sebagai bentuk kepedulian kepada orang tua yang telah diada Semangat untuk memperhatikan orang tua Semangat untuk merawat orang tua Semangat untuk selalu memberikan sajian makanan kepada orang tua Itulah yang harus kita lestarikan Nanti makanan itu tetap yang makan yang hidup ini Namun semangat untuk berbakti dengan sarana makanan Inilah yang diperlukan oleh beliau Semakin sering diperhatikan di simpati keluarga yang hidup ini Al-Mahuma akan mempunyai pikiran yang senang dan bahagia Dengan pikiran senang dan bahagia itulah Beliau bisa membuat karma-karma baik Ya sendiri yang akan mendukungnya di alam surga Namun sebaliknya sepeninggal beliau keluarga justru Membuat hal-hal yang buruk Hal-hal yang tercelah Itu bisa mengkondisikan Arwah itu mempunyai kondisi tidak bahagia Memungkinkan arwah itu bisa telah di alam penderitaan Jadi kebajikan-kebajikan yang diperbuat Keluarga yang ditinggalkan inilah Sangat membantu perjalanan arwah Menuju alam yang lebih berbahagia Di saat pemakaman Doa-doa itu juga sering diucapkan oleh keluarga Bahkan pakai sarana-sarana selain Ya sarana-sarana yang lain Kalau di agama Buddha buah ini Ada di daerah tertentu Di saat pemberangkatan ke makam Dibawahi sabu Apa fungsi sabu? Untuk membersihkan jalan yang dilalui Belupial bersih Ada lagi dikasih tegan Itu sebuah pesan kepada yang meninggal Kalau ditanya malaikat jangan deg-degan Kemudian ada yang kendih Ditaruh kendih Itu juga sebuah doa Perasaan-sarana itu sebagai alat Mengungkapkan bakti dan hormat Dan mengungkapkan doa Di zaman dahulu memakai simbol-simbol itu Marilah Bapak Ibu sekalian Kita bersama-sama selalu memanjatkan doa Untuk beliau Dan juga disamping kita mendoakan beliau Bacaan-bacaan sabda-sabda Buddha Yang kita baca itu pun Juga akan memberikan pengertian Dan pemahaman Tentang hakikat kehidupan ini Siapapun tanpa kecuali Kelas ekonomi Status apapun pada satu saat Juga akan mengalami hal yang sama Yaitu kematian Marilah kita menggunakan sisa kehidupan ini Selalu mengumpulkan kebaikan-kebaikan Sebab hanya kebaikan itulah Yang akan mengantarkan kita Yang akan menentukan kita Kelahiran-kelahiran di alam-alam baik Salah satunya alam surgawi Sadu 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 Kita buka alam-alam 33 Kita limpahkan kebaikan dari membawa doa ini Nanti titik-titik kita isi dengan nama Al-Makuma Kita baca bersama-sama 33 dan 34 Dalam segala Berendahan hati Kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha Dalam segala sujud kami Panjatkan doa kepada Para Buddha Yang telah mencapai penerangan Dan kebijaksanaan sempurna Dalam segala rasa Bakti kami panjatkan doa Kepada para Bodhisatta Mahasata yang penuh berkah Semua kekuatan doa Cinta kasih dan kasih sayang Yang telah kami lakukan Bersama keluarga hari ini Kami persembahkan kepada Para Dewa Semoga para Dewa Bertul berkembira Serta memberikan dorongan Bagi beliau yang terkasih Al-Makuma Ibu Susi Linasih Dengan segala Cinta kasih dan kasih sayang Doa kami Limpahkan bersama Kekuatan Pelimpahan Jasa Kepada beliau yang Sama dikasih Oleh keluarga Dengan segala Persembahan yang Murni Dengan kasih sayang Yang tiada batas Dengan segala Kerenan hati Dari seluruh Sangat keluarga Dengan semua doa Dari kebajikan besar Yang telah ditunjukkan Oleh sekenap keluarga Semoga jasa Jasa ini Menimpa Bagi beliau yang Terkasih Almarhumah Ibu Susi Linasih Dengan segala Perlindungan Sang yang Adi Buddha Dengan semua Karunia Dari para Buddha Dengan segala Kekuatan Pahala Para Bodhisatta Dengan curahan Kasih sayang Para Mahasata Dengan Dorongan Doa Dari para Dewa Dan para Brahma Semoga Beliau Sekerang mempunyai Kedipuan Penuh Kebahagiaan Dan Kedamaian Semoga Kekuatan Cinta Kasih Dan kasih Sayang Melimpah Bagi Sanak Keluarga Yang Telah Ditinggalkan Semoga Kekuatan Ketulusan Yang Mendalam Dari Sanak Keluarga Mempunyai Berkah Kebajikan Dan Kedamaian Yang Tidak Taranya Dari Para Buddha Bodhisatta Mahasata Semoga Para Dewa Para Brahma Dan Para Mahlus Suci Memberikan Perlindungan Bagi Keluarga Yang Telah Ditinggalkan Semoga Semua Mahlus Senantiasa Bebas Dari Ketidaktahuan Semoga Semua Mahlus Berbahagia Sapi Sata Bawantus Ketatah Demikialah Rangkaian Pembawaan Peringatan Selibu Hari Ibu Al-Makumah Ibu Susi Semoga Setelah Selesainya Acara Ini Keluarga Merasa Lega Dan Puas Karena Mempunyai Kesempatan Menyatakan Bakti Dan Kormat Kepada Orang Tua Yang Telah Tiada Kita Ucapkan Selamat Jalan Ibu Al-Makumah Ibu Susi Win Semoga Jalan Yang Semoga Segera Bisa Melepaskan Sepenuhnya Kepergiamu Menuju Alam Yang Lain Sadu Sadu